Astaga! Jenderal Penakluk Naga kembali sadar dan bergegas keluar dari domen api naga. Dia berdiri di langit malam dan memandang ke depan dengan tatapan tajam, mencari sosok Luosui. Namun, miliaran tetesan air mata lima warna telah menyatu dengan langit dan bumi. Indra ilahi Jenderal Penakluk Naga memindai radius 3000 mil, tetapi dia tidak dapat menemukan Luosui. Langit malam kembali tenang, hanya menyisakan Dragon Flame Domain berwarna merah tua, yang masih bersinar dengan cahaya berwarna darah. Berengsek, dia benar-benar berhasil melarikan diri tepat di depan hidungku. Jenderal Penakluk Naga mengerutkan kening dan mengumpat dengan marah. Dia awalnya berpikir akan mudah baginya untuk berurusan dengan Luosui secara pribadi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia telah meremehkan kemampuan Luosui. Dia tidak mau menyerah dan dengan hati-hati mencari beberapa kali lagi dalam radius 20 ribu mil. Namun, Luosui telah melarikan diri jauh dan keberadaannya tidak diketahui. Jenderal Penakluk Naga tidak punya pilihan selain menghentikan pencarian. Dia mengeluarkan biok darah komunikasi dan mengeluarkan perintah kepada kapten yang menjaga kota terdekat, memerintahkan mereka untuk mencari jejak Luosui. Sehari kemudian, Luosui meninggalkan 72 kota dan kembali ke negara Dewa Luosui. Dia memasuki altar Dewa Luosui negara Dewa Luosui dan bersiap memasuki pengasingan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menggunakan keterampilan pamungkasnya, air mata dewi, untuk berhasil melarikan diri dari domain api naga dan lolos dari kejaran Jenderal Penakluk Naga. Namun, keterampilan pamungkas ini adalah seni dewa terlarang dan salah satu kartu truf penyelamat nyawanya yang terkuat. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Begitu dia menggunakannya, vitalitasnya akan sangat rusak dan dia akan memasuki kondisi lemah. Dia perlu memulihkan diri setidaknya selama beberapa bulan untuk pulih ke kondisi puncaknya. Alasan mengapa Luosui dengan tegas menggunakan keterampilan pamungkas ini adalah karena dia tahu bahwa kekuatan Jenderal Penakluk Naga telah mencapai tingkat kedelapan dari alam Dewa Beladiri. Tidak peduli berapa banyak kemampuan dan metode yang dia miliki, tidak peduli seberapa keras dia bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Jenderal Penakluk Naga. Jika dia bertarung dengan Jenderal Penakluk Naga selama beberapa jam, dia pasti akan terluka parah dan tubuh dewanya bahkan mungkin rusak. Daripada itu, dia mungkin lebih baik menggunakan skill pamungkasnya dan melarikan diri sementara Jenderal Penakluk Naga tidak siap. Fakta membuktikan bahwa dia berhasil. Terlebih lagi, dia hanya membayar sedikit. Sebelum memasuki pengasingan untuk menyembuhkan lukanya, Luo Sui mengeluarkan slip geokomunikasi dan mengirim pesan ke Jitiansing. Dia memberitahu Jitiansing tentang apa yang terjadi tadi malam dan mengingatkan Jitiansing dan Yun Yao untuk berhati-hati. Dia pasti tidak bisa melawan Jenderal Penakluk Naga secara langsung, atau dia pasti akan mati. Setelah mengirimkan slip geokomunikasi, dia melangkah ke altar ilahi dan mulai memulihkan diri dalam pengasingan. Sementara itu, di wilayah 72 kota, di pegunungan di luar kota Kaosan, Jitiansing dan Yun Yao bersembunyi di salah satu puncak gunung, diam-diam bermeditasi dan mengatur pernafasan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari Cakrawala, memasuki gunung, dan mendarat di depan Jitiansing. Setelah cahaya spiritual menghilang, slip geok komunikasi terungkap. Jitiansing dan Yun Yao terkejut dengan aura slip geok dan untuk sementara menghentikan kultifasi mereka. Keduanya membuka mata dan melihat jejak pada slip geok, mengetahui bahwa itu dikirim oleh Luo Sui. Jitiansing mengambil strip geok dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk membaca informasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia selesai membaca informasi di strip geok dan segera mengerutkan kening, ekspresinya berubah serius. Yun Yao mendapat firasat buruk dan bertanya dengan prihatin, Tiansing, apa yang guru ilahi katakan? Apakah terjadi sesuatu? Jitiansing menganggup dan menyimpan slip geok komunikasi. Dia berkata dengan nada berat, Tadi malam, Luo Sui diserang oleh Jenderal Penaklub Naga. Jenderal Penaklub Naga adalah pemimpin armada suku penghukum surga. Dia memiliki penampilan yang garang dan sangat kuat. Dia telah mencapai LV-8 Martial God Realm. Luo Sui bukan lawannya. Setelah bertukar beberapa pukulan dengannya, Luo Sui dengan tegas menggunakan keterampilan rahasianya untuk melarikan diri. Sekarang vitalitas Luo Sui rusak parah, dia telah melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi Luo Sui untuk memulihkan diri. Luo Sui mengingatkan kami untuk berhati-hati agar tidak ditemukan oleh Jenderal Penaklub Naga. Lebih penting lagi, kita tidak bisa melawannya secara langsung atau kita pasti akan mati. Yun Yao juga kaget saat mendengar berita itu. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Jenderal Penaklub Naga yang memimpin pasukan suku penghukum surga telah mencapai alam dewa bela diri LV-8. Bahkan guru ilahi bukanlah tandingannya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Jenderal Penaklub Naga adalah orang terkuat di benua ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jitian Sing menganggup dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara rendah, berdasarkan situasi saat ini, orang ini memang tak terkalahkan di benua Senwu. Kami pasti tidak dapat ditemukan olehnya. Kalau tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan Luo Sui. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, apakah kita harus menghentikan operasi kita dan melarikan diri dari 72 kota? Tapi jika kita tidak membuat kekacauan, pasukan suku penghukum surga akan menyerang Gunung Tiansu. Jitian Sing berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan tegas, tentu saja, kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus mengambil inisiatif dan menahan pembangkit tenaga listrik suku penghukum surga. Setelah kita meninggalkan 72 kota, Gunung Tiansu pasti tidak akan mampu menghentikan pasukan suku penghukum surga. Namun kita harus ekstra hati-hati dan waspada. Setiap kali kami menyerang, kami harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan berusaha menjauh sejauh mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari bahaya terbesar. Yun Yao berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita tunggu beberapa hari lagi. Jika Jenderal Penakluk Naga benar-benar menemukan kita, situasinya akan terlalu berbahaya. Kami masih memiliki Menara 10 Absolut Jiutian sebagai kartu AS kami, jadi kami seharusnya bisa melarikan diri dengan sukses. Keduanya mengambil keputusan dan kemudian diam-diam meninggalkan puncak gunung untuk memulai operasi mereka. Satu jam kemudian, keduanya diam-diam menyusup ke kota Kaosan. Dengan bantuan belati terbang pembunuh dewa dan pedang ganda tanpa bayangan, keduanya dengan cepat membunuh 20 prajurit suku penghukum surga. Setelah berhasil menyerang, keduanya segera meninggalkan kota Kaosan dan bergegas ke kota Kingbo, yang jaraknya 50 ribu kilometer. Sebelum fajar, Ji Tianxing dan Yun Yao menyusup ke kota Kingbo dan membunuh lebih dari 10 prajurit lapis baja hitam. Seluruh prosesnya sangat rahasia dan tidak membuat warga kota khawatir. Baru setelah fajar, orang-orang dari Istana Tuan Kota menyadari bahwa situasinya tidak baik. Saat ini, Ji Tianxing dan Yun Yao sudah melarikan diri jauh. Keduanya terus terbang ke barat laut. 12 jam kemudian, keduanya telah terbang sejauh 200 ribu kilometer dan tiba di wilayah barat laut dari 72 kota tersebut. Setelah beberapa perencanaan dan diskusi, keduanya menyerang dua kota lagi di malam hari dan membunuh lebih dari 30 prajurit lapis baja hitam. Di antara mereka, bahkan ada Kapten Rilem Dewa Beladiri LV2 yang dibunuh oleh mereka berdua. Setelah pembunuhan tersebut, keduanya meninggalkan wilayah barat laut pada malam hari seolah-olah mereka tidak mengetahui apa itu kelelahan. Dua hari kemudian, keduanya muncul di wilayah utara dari 72 kota dan diam-diam menyerang salah satu kota. Tanpa diragukan lagi, lebih dari 20 prajurit suku penghukum surga dibunuh oleh belati terbang pembunuh dewa dan pedang tanpa bayangan. Keduanya muncul dan menghilang secara misterius, terus-menerus mengubah target dan lokasinya. Keberadaan mereka pun menjadi tidak menentu. Tanpa disadari, tujuh hari telah berlalu. Para Kapten dan prajurit suku penghukum surga yang menjaga 72 kota sudah dalam keadaan panik dan diliputi kekhawatiran. Ang Yu dan Jenderal Penakluk Naga sangat marah. Mereka bersumpah untuk menemukan mereka berdua dan mencabik-cabiknya. Namun keberadaan mereka terlalu misterius. Bahkan Jenderal Penakluk Naga tidak akan bisa menangkap mereka dalam waktu singkat. 2382 Selama dua minggu berikutnya, Jitiansing dan Yun Yao terus berpindah-pindah. Keduanya muncul dan menghilang secara misterius di 72 kota, membunuh banyak prajurit Heaven Punisher. Keduanya terus mengubah posisi, kadang di wilayah timur, kadang di wilayah selatan. Dalam waktu kurang dari dua hari, mereka sudah sampai di wilayah utara. Gerakan mereka yang tidak menentu membuat para prajurit Heaven Punisher pusing. Mereka tidak bisa mengimbanginya sama sekali. Terutama Ang Yu. Dia secara pribadi telah memimpin lebih dari selusin kapten untuk mengejar Jitiansing dan Yun Yao. Dia sudah kelelahan. Sebagai pemimpin armada, Jenderal Penakluk Naga tidak bisa dipimpin oleh Jitiansing dan Yun Yao seperti Ang Yu. Dia sudah lama berada di Sky Reaching City dan bertanggung jawab atas 72 kota. Dalam dua minggu terakhir, dia menerima berita dari berbagai tempat dan menganalisis kebenarannya. Dia sudah menduga bahwa pelaku yang membunuh prajurit Heaven Punisher dan menciptakan kekacauan adalah Jitiansing. Tujuan Jitiansing adalah untuk menahan pasukan Heaven Punisher agar mereka tidak punya waktu untuk menyerang Sky Pilar Mountain. Di mata Jenderal Dragon Subduing, ini hanyalah tipuan kecil untuk mengulur waktu. Dia segera membuat rencana dan dengan tegas memberikan perintah. Dari 50 kapten klan penghukum surga, 14 orang telah dibunuh. Dari 36 kapten yang tersisa, 4 orang masih berada di markas Gunung Dunia Bawah Utara. Jumlah orang yang bisa dimobilisasi oleh Jenderal Penakluk Naga hanya 32 kapten. Karena itu, dia memerintahkan An Yu untuk memimpin 11 kapten dan bergegas ke Sky Pilar Mountain. Mereka harus menduduki Sky Pilar Mountain sesegera mungkin dan merebut markas Jitiansing. 20 kapten lainnya membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk membunuh Jitiansing dan istrinya di 72 kota. Karena ada banyak prajurit Heaven Punisher, mereka dapat membunuh Jitiansing dan menyerang Gunung Sky Pilar pada saat yang bersamaan. Jenderal Dragon Subduing percaya bahwa tindakan ini pasti akan menempatkan Jitiansing dalam situasi putus asa dan menghancurkan semua fantasinya. Siang hari pada hari ini, di wilayah selatan dari 72 kota, Jitiansing dan Yun Yao sedang menunggangi naga api berkilau, terbang tinggi di langit. Mereka bergegas menuju Snow Ridge City secepat kilat. Kemarin pagi, mereka menyerang sebuah kota di wilayah timur dan membunuh lebih dari 10 prajurit Heaven Punisher. Sekarang, mereka telah muncul di wilayah selatan dan hendak menyelinap ke Snow Ridge City. Selama penerbangan, Jitiansing memasang ekspresi termenung di wajahnya, alisnya berkerut erat. Melihat tatapannya yang aneh, Yun Yao bertanya dengan prihatin, Tiansing, apa yang kamu pikirkan? Masih khawatir dengan Pilar Pegunungan Surga? Jitiansing menganggup dan mengirimkan transmisi suara untuk menjelaskan, meskipun rencana kami berjalan lancar, dan kami telah membunuh dua kapten dan ratusan prajurit Heaven Punisher dalam sebulan terakhir, itu masih belum cukup. Tapi saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan dan metode Jendral Penakluk Naga begitu kuat. Bagaimana dia bisa membiarkan kita menciptakan kekacauan? Sejak Luo Sui mengingatkan kita, Jendral Penakluk Naga belum muncul. Tidakkah menurutmu itu aneh? Yun Yao mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah, sungguh aneh. Apalagi sebelumnya kita bisa bertemu dengan kapten yang sendirian. Sekarang, kami belum bertemu kapten manapun. Tidak peduli di kota manapun, hanya tersisa prajurit lapis baja hitam di tingkat Marsial Sage. Saya curiga para kapten telah berkumpul dan bersembunyi di suatu tempat untuk menyergap kami. Jitiansing melanjutkan, saya telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Meskipun rencana kita tampaknya berhasil, sebenarnya ada celah besar. Celah apa? Yun Yao menatapnya dengan bingung. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata, kami mengabaikan satu hal. Ada banyak dewa bela diri di suku penghukum surga. Mereka dapat bertindak secara terpisah. Satu kelompok kapten akan mengepung kita sementara kelompok lainnya akan menyerang pilar pegunungan surga. Mereka pasti bisa melakukannya. Tatapan Yun Yao berubah dingin saat kekhawatiran melintas di matanya. Maksudmu Jendral Penakluk Naga mungkin sudah mengirim orang untuk menyerang pegunungan pilar surga? Jika itu masalahnya, segera kirim pesan ke Huanglong dan minta dia membawa murid-muridnya dan melarikan diri. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah memberitahu Huanglong sejak lama. Jika suku penghukum surga ingin menyerang pegunungan pilar surga, kami tidak akan bisa mempertahankannya bagaimanapun caranya. Saya sudah menginstruksikan dia untuk mengumpulkan sumber daya dan kekuatan pilar pegunungan surga dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Saat itu, saya telah meninggalkan beberapa rencana cadangan di pilar pegunungan surga. Bahkan jika suku Heaven Punisher menyerang, mereka akan mampu bertahan selama beberapa waktu. Bahkan jika kita kalah dalam pertempuran, kita tidak akan membiarkan suku penghukum surga menang dengan mudah. Mereka harus membayar harga yang mahal. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia kemudian bertanya dengan cemas, bagaimana dengan Huang Long dan para murid? Bisakah mereka melarikan diri? Tentu saja tidak, kata Jitian Sing dengan percaya diri. Yun Yao merasa lega. Dia mengendarai naga api mengkilap dan melanjutkan perjalanannya. Namun, pada saat itu, beberapa garis cahaya merah tiba-tiba muncul di langit biru yang jauhnya 300 mil. Suosh suosh suosh. Garis-garis cahaya merah melintas di langit seperti kilat dan mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Jitian Sing melihat cahaya merah tua dan merasakan aura unik suku penghukum surga, dia mengerutkan kening dan niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Itu adalah dewa bela diri dari suku penghukum surga. Hati-hati. Sebenarnya, dia tidak perlu mengingatkannya. Yun Yao juga telah melihat situasinya dengan jelas. Dia menatap dingin di depannya. Dia memegang pedang tanpa bayangan dengan kedua tangannya dan bertanya melalui transmisi suara, haruskah kita lari atau bertarung? Jitian Sing juga mengeluarkan pedang pemakaman surga dan berkata dengan suara rendah, bunuh. Ketika dia mendengar kata-kata dingin itu, Yun Yao menyingkirkan naga api berkilau itu tanpa ragu-ragu. Dia memegang pedang emas dan perak di tangannya dan berdiri di langit, siap bertarung. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah tiba dan berhenti 10 mil jauhnya dari keduanya. Astaga! Saat cahaya merah memudar, lima sosok kekar muncul. Mereka adalah lima elit dari suku Heaven Punisher. Semuanya mengenakan baju besi perak dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah lima kapten. Kapten kapal Yun Ming, yang memimpin rombongan, menatap Jitian Sing dan Yun Yao dengan mata menyala-nyala. Dia menyeringai puas. Haha, Jitian Sing, aku sudah lama mencarimu. Akhirnya aku menangkapmu hari ini. Jitian Sing mengangkat alisnya, cahaya dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya General Longfu sudah menebak bahwa akulah yang menciptakan kekacauan. Kapten kapal Yun Ming tercengang. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan tertawa. Hahaha, tentu saja. General Longfu adalah orang yang bijaksana dan berkuasa. Anda telah merencanakan wilayah saya dan menciptakan kekacauan, tetapi dia telah mengetahui semuanya. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Wakil General An Yu telah memimpin armadanya ke Gunung Tian Su. Di mata General Penakluk Naga, trik kecilmu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Ketika mereka mendengar berita itu, ekspresi Jitian Sing dan Yun Yao berubah. Kemarahan dan niat membunuh terpancar dari tubuh mereka. Dugaan Jitian Sing memang terbukti. Melihat reaksi mereka, para kapten mencibir. Yun Ming mencibir mengejek. Jitian Sing, kamu pasti sangat marah dan khawatir saat ini, bukan? Sayangnya, Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Anda akan mati. 2.383 Yun Ming terlihat sangat sombong. Saat dia berbicara, keempat kapten itu menghunus pedang mereka dan mengepung Jitian Sing dan Yun Yao. Wajah Jitian Sing sangat dingin. Dia menatap Yun Ming dan berteriak, kamu pantas mati. Kemudian, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya dan dia menyerang. Arrai pedang penyegel langit. Dia membuat mantra dengan tangan kirinya dan mengarahkan pedang pemakaman surga ke langit dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, ribuan bintang menyala di langit dan berjatuhan seperti hujan meteor. Dunia dalam jarak seribu mil tiba-tiba tertutup oleh bintang-bintang dan menjadi terang dan mempesona. Niat pedang yang gigih dan mendominasi memenuhi setiap sudut dunia. Ini adalah salah satu teknik pedang dao unik Jitian Sing. Itu adalah seni ilahi yang asli. Yun Ming dan keempat kapten terkejut. Mata mereka berkedip karena takjub. Mereka telah mendengar reputasi dan perbuatan Jitian Sing dan mengetahui bahwa dia dikenal sebagai orang paling berkuasa keempat di benua itu. Namun di mata mereka, dia hanyalah seorang marsial sage. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kekuatannya ada batasnya. Sekarang, ketika mereka melawan Jitian Sing dengan tangan mereka sendiri, mereka tahu bahwa orang terkuat keempat memang menakutkan. Yun Ming dan keempat kapten mengambil kesempatan untuk menyerang Jitian Sing sebelum puluhan ribu pedang berbintang jatuh. Cahaya berdarah memenuhi langit dan menyerang Jitian Sing. Suosh, suosh, suosh. Ratusan pedang tajam tercurah seperti banjir dan akan menenggelamkan Jitian Sing. Jitian Sing tidak takut. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dia menggunakan tubuh naga langit. Dia langsung berubah menjadi dewa perang setinggi sepuluh kaki dan kekuatan tempurnya meningkat lebih dari enam kali lipat. Tinju pemecah bintang. Pedang pemecah bulan. Dia menggunakan tinju dan pedangnya, mengeluarkan bayangan tinju yang menutupi langit dan menebas pedang raksasa yang bisa membelah dunia. Yun Yao juga menggunakan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedang ganda tanpa bayangannya dan menebas sembilan puluh sembilan aura pedang berbintang. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, pedang itu berbenturan dan menimbulkan suara keras yang mengguncang langit dan menyebar hingga ribuan mil. Gelombang kejut destruktif yang dibungkus miliaran pecahan cahaya menyapu ke segala arah seperti banjir lima warna. Pegunungan, sungai, dan hutan di sekitarnya segera hancur dan rata dengan gelombang kejut. Daerah dalam radius seribu mil langsung berubah menjadi reruntuhan dan semua makhluk hidup dimusnahkan. Pada konfrontasi putaran pertama, kedua belah pihak berimbang. Tidak ada pihak yang bisa unggul. Namun, sebelum kelima kapten bisa menyerang lagi, pedang bintang yang menutupi langit turun. Desir, desir. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pedang stelar telah menutup area seluas seribu mil. Formasi pedang super dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan pedang ki yang bersilangan telah terbentuk. Masing-masing pedang berbintang memiliki panjang ribuan kaki dan mengandung kekuatan yang sangat tajam dan merusak. Di dalam formasi pedang, cahaya bintang begitu pekat bahkan udara pun berubah menjadi putih keperakan. Kekuatan Jitiansing dan Yun Yao langsung meningkat tiga kali lipat. Kekuatan sihir mereka juga tidak terbatas. Namun, Yun Ming dan keempat kapten tidak mengembangkan kekuatan bintang, sehingga mereka tidak akan menerima manfaat apapun. Sebaliknya, formasi pedang penyegel surga menghasilkan kekuatan penekan yang mengerikan, seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Kelima kapten itu seolah dicengkram oleh tangan tak kasat mata. Tubuh mereka terus gemetar, kecepatan dan kekuatan mereka melemah. Hanya dengan pemikiran Jitiansing, ribuan pedang stelar meledak dengan keras ke arah lima kapten. Boom, boom, boom. Ledakan. Dalam kebisingan yang menggemparkan bumi, kelima kapten ditenggelamkan oleh pedang stelar. Meskipun mereka sangat kuat dan menghindari sebagian besar pedang stelar, mereka masih memiliki ratusan pedang stelar. Namun, masing-masing dari mereka masih menahan lebih dari seratus pedang, dan dikirim terbang dengan liar oleh pedang besar berbintang, memancarkan gelombang jeritan yang menyedihkan. Kelima kapten itu hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh formasi pedang. Formasi yang sengaja mereka pertahankan juga rusak dan tersebar. Baju besi perak yang mereka kenakan juga hancur dengan puluhan penyok dan berubah bentuk. Meski hanya mengalami luka ringan, namun mereka terlihat sangat menderita. Semangat mereka mengalami pukulan berat. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah mereka telah mengalahkan lebih dari dua ribu pedang stelar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi mereka semakin jelek. Fragmen cahaya bintang yang beterbangan di langit dengan cepat kembali ke formasi pedang penyegel surga. Dalam sekejap mata, lebih dari dua ribu pedang stelar terbentuk dan diledakkan ke arah mereka dengan cara yang lebih kejam. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan bintang dalam formasi pedang penyegel surga tidak akan hilang. Bisa dikatakan ini adalah siklus tanpa akhir. Yun Ming kaget dan marah. Dia segera meraung, abaikan pedang patah itu. Mari bergabung untuk membunuh Ji Tian Xing. Formasi pedang ini secara alami akan runtuh. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedang panjangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia menghancurkan lusinan pedang stelar dan bergegas menuju Ji Tian Xing dengan gagah berani. Empat kapten lainnya mengikuti dari belakang. Mereka menghancurkan pedang stelar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan langsung menuju ke arah Ji Tian Xing. Mereka hanya menatap Ji Tian Xing, tetapi mereka mengabaikan Yun Yao yang tampak lembut. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Yun Yao melintas dan berteleportasi ratusan mil jauhnya. Dia muncul di tengah-tengah stelar swats di belakang seorang kapten. Meteor jatuh. Dia memegang pedang tanpa bayangan dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia menebas kapten dengan kecepatan tercepat. Bam! Bam! Pada saat berikutnya, keempat kaki kapten dipotong oleh pedang tanpa bayangan. Darah berceceran di seluruh langit. Dalam rasa sakit yang luar biasa, sang kapten mengangkat kepalanya dan melolong menyedihkan. Dia segera menoleh untuk melihat Yun Yao. Matanya berkobar darah dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Jalang, kamu mendekati kematian. Dia meraung marah dan mengayunkan pedang panjangnya dengan sembarangan ke arah Yun Yao. Yun Yao mundur tanpa ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menghilang di Stellar Swords. Pada saat yang sama, Jitiansing menjentikan tangan kirinya dan melemparkan belati terbang pembunuh dewa. Astaga! Sinar cahaya kemasan mekar dan bersinar dalam formasi pedang. Seperempat kemudian, cahaya kemasan menghantam kapten yang marah itu dan membuat lubang besar berdarah di dadanya. Potongan armor skala yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kapten yang kehilangan keempat kakinya langsung kehilangan vitalitasnya dan meninggal di tempat. Yun Ming dan tiga kapten lainnya menyaksikan rekan mereka dibunuh dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka bergegas menuju Jitiansing dengan lebih gila lagi. Namun, pedang berbintang yang tak berujung itu seperti hujan anak panah yang tiada henti yang terus membombardir mereka. Mereka dipukul mundur dan tidak bisa mendekati Jitiansing. Tidak peduli berapa banyak pedang stelar yang mereka hancurkan, pecahan cahaya bintang akan berubah menjadi pedang lagi. Jika mereka ingin benar-benar mengalahkan semua cahaya pedang, mereka harus memecahkan dan menghancurkan formasi pedang penyegel surga. Namun, dengan kekuatan dan pengalaman Yun Ming dan tiga kapten lainnya, itu benar-benar mustahil. Ledakan, 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 puluhan ribu stelar swats terus menusuk keempat kapten, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Jitiansing bersembunyi di pedang stelar. Dia mengendalikan belati terbang pembunuh dewa dengan telekinesis ilahi miliknya dan mulai menyerang keempat kapten. Astaga! Cahaya kemasan menyala. Lengan kiri seorang kapten tertusuk belati terbang. Seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Astaga! Sinar cahaya kemasan mekar. Belati terbang pembunuh dewa menyerang dada Yun Ming. Pada saat kritis, Yun Ming menghindar ke samping dan melarikan diri dengan nyawanya. Namun, belati terbang pembunuh dewa masih mengenai bahu kirinya, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keempat kapten dengan cepat melemah dan luka mereka menjadi semakin serius. 2.384 Tidak lama kemudian, dada kapten lainnya tertusuk belati terbang pembunuh dewa. Sisik merah tua runtuh dan pola emasnya rusak. Orang ini tewas di tempat. Hanya tersisa tiga kapten dan mereka masih berjuang mati-matian. Mereka menahan serangan formasi pedang penyegel surga sambil menjaga dari serangan Jitian Sing dan Yun Yao. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan formasi pedang penyegel surga, sehingga mereka ditakdirkan untuk mati. Ribuan pedang raksasa berbintang terus menyerang, membuat mereka lelah dan tidak mampu melawan. Jitian Sing dan Yun Yao bersembunyi di kegelapan, menatap seperti harimau yang mengawasi mangsanya, terus-menerus melepaskan serangan fatal. Yun Ming dan dua kapten lainnya semakin terluka, dan mereka semakin lemah. 15 menit kemudian, Yun Yao mengambil kesempatan untuk membunuh kapten lain dengan pedang ganda tanpa bayangan miliknya. Hanya Yun Ming dan kapten terakhir yang tersisa. Mereka berdua terluka parah dan berlumuran darah. Keduanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka akhirnya memahami betapa menakutkannya Jitian Sing, yang dikenal sebagai orang terkuat keempat. Semangat juang mereka benar-benar hilang, dan mereka berada di ambang kehancuran. Mereka menahan serangan pedang raksasa berbintang sambil mencari cara untuk menghancurkan formasi. Mereka hanya ingin menghancurkan formasi pedang penyegel surga dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Siapapun yang bisa membunuh Jitian Sing, silakan bunuh dia. Lagi pula mereka tidak memiliki kemampuan, jadi mereka menyerah pada gagasan itu. Namun, mereka mencoba dalam waktu lama tetapi tidak dapat menemukan cara untuk mematahkan formasi tersebut. Jitian Sing mengambil kesempatan itu untuk menusuk hati Yun Ming dengan belati terbang pembunuh dewa. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan darah berceceran di mana-mana. Yun Ming terbunuh seketika, tubuhnya yang terluka jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan di bawah. Kapten yang cukup beruntung bisa selamat mengalami gangguan mental. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia berhenti melawan dan ingin menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga. Mengingat sifat dari Heaven Punisher, mereka tidak akan pernah menyerah atau mengaku kalah. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Jitian Sing dan Yun Yao bersamanya. Namun, dalam formasi pedang penyegel surga Jitian Sing, hidupnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Desir. Jitian Sing dengan tegas melemparkan pisau terbang pembunuh dewa miliknya dan menusuk ke arah dada kapten. Yun Yao juga mengacungkan pedang ganda tanpa bayangannya dan menyerang orang ini. Ledakan. Pada akhirnya, pisau terbang pembunuh dewa lebih cepat dan menembus dada sang kapten. Terlebih lagi, kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi muncul dari dada pria itu. Ledakan yang menggemparkan dunia terdengar. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh sang kapten hancur berkeping-keping, daging dan darahnya berserakan dalam formasi pedang. Lima kapten di alam dewa bela diri terbunuh begitu saja. Ini adalah pertama kalinya Jitian Sing dan Yun Yao bertarung melawan begitu banyak dewa bela diri sejak mereka memperoleh senjata ilahi. Kenyataan membuktikan bahwa kekuatan tempur kedua orang ini memang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mampu membunuh lima kapten dalam situasi dua lawan lima jelas merupakan sebuah anekdot yang mengerikan. Namun, ekspresi mereka tetap serius, dan mereka tidak senang sama sekali. Sua. Tanpa ragu-ragu, Jitian Sing segera menyingkirkan formasi pedang penyegel surga. Yun Yao juga memanggil naga api mengkilap dan meninggalkan medan perang bersama Jitian Sing. Mereka bergegas ke selatan secepat mungkin. Bagaimanapun, keduanya mengkhawatirkan keselamatan Gunung Tiansu. Langit malam gelap seperti tinta. Angin dingin yang menggigit bersiul dan bertiup melintasi Gunung Tiansu. Gunung Tiansu tidak senyaman biasanya malam ini. Meski sudah larut malam, ribuan murid tidak beristirahat atau berkultivasi. Di sore hari, Taoise Huanglong telah memerintahkan semua orang untuk berkumpul dan bersiap melawan invasi suku asing. Dikatakan bahwa Taoise Huanglong telah menerima pesan dari Jitian Sing bahwa armada kuat suku penghancur surga akan menyerang Gunung Tiansu. 5 perintah, semua orang meletakkan semuanya dan berkumpul di dojo dan tepi formasi pelindung. Di bawah komando para penatua dan banyak diaken, setiap orang melaksanakan tugasnya. Sebagian besar murid berkumpul di dojo dan bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan formasi Kubah Langit. Sejumlah kecil murid berjaga di tepi gunung dan mengendalikan formasi tambahan untuk melindungi Gunung Tiansu. Adapun Taoise Huanglong dan beberapa tetua, mereka memasuki kuali bintang ilahi di bawah tanah untuk mengontrol pengoperasian formasi bintang ilahi. Meski hari sudah larut malam dan angin dingin bersiul, namun tak mampu memadamkan semangat dan semangat juang setiap orang. Meski hati semua orang terasa berat. Semua orang tahu bahwa Gunung Tiansu tidak akan mampu menghentikan serangan armada suku penghancur surga. Namun, tidak ada yang takut atau mundur. Bahkan jika mereka mati di medan perang, mereka akan membuat suku penghancur surga harus membayar mahal. Tidak lama kemudian, cahaya spiritual yang pekat menerangi langit malam. Suwa! Cahaya spiritual melintasi langit malam dan menghilang ke dalam gunung. Segera, Taoise Huanglong, yang mengendalikan formasi di Star Divine Cauldron, mengulurkan tangan dan meraih cahaya spiritual. Itu adalah slip giok komunikasi yang dikirim oleh pengintai di garis depan. Sang Taoise Huanglong melepaskan kesadaran ilahinya dan memasuki slip giok untuk membaca informasi di dalamnya. Ketika dia selesai membaca isi slip giok, dia segera mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Para tetua di sekitarnya buru-buru bertanya ketika mereka melihat ekspresi aneh di wajahnya. Hebat abadi, apa yang terjadi? Apakah ini berita dari pengintai di garis depan? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan armada suku penghancur surga? Taoise Huanglong tidak menyembunyikannya. Ia menyingkirkan slip giok komunikasi dan berkata dengan ekspresi muram, para pengintai di garis depan mengirimkan berita bahwa armada suku penghancur surga telah memasuki wilayah gunung Tianzu dan melakukan pembunuhan di kota-kota utara. Sejak siang hari ini, lebih dari 30 kota telah hancur dan jutaan warga sipil terbunuh. 9 sekte dan 18 faksi juga mengalami serangan dahsyat. 7 sekte telah dihancurkan. Bahkan sekte naga pertempuran telah dihancurkan. Tang Zhanlong dibunuh di medan perang oleh beberapa tentara suku penghancur surga. Tang Zhanlong adalah pemimpin sekte dari sekte naga pertempuran. Saat itu, dia telah menyerah kepada Ji Tianxing dan selalu setia pada gunung Tianzu. Saat armada suku penghancur surga menyerbu kali ini, Tang Zhanlong telah memimpin semua murid sekte naga pertempuran untuk melawan dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, sekte naga pertempuran telah dimusnahkan seluruhnya oleh armada suku penghancur surga. Ekspresi para tetua berubah, dan mereka dipenuhi amarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Tang Zhanlong dibunuh oleh suku penghancur surga. Tang Zhanlong adalah seorang petapa bela diri sejati. Bahkan dia terbunuh. Bagaimana kita bisa menahan serangan suku penghancur langit? Armada suku penghancur surga telah menghancurkan banyak sekte dan kota di sepanjang perjalanannya. Mereka tidak bisa dihentikan. Kami tidak punya peluang untuk menang. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu dan berharap Tuan Mudaji dapat segera kembali. Bukannya saya tidak menghormati Tuan Mudaji, tetapi berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika Tuan Mudaji bergegas kembali, saya khawatir dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Itu benar. Armada suku penghancur surga memiliki banyak dewa bela diri dan petapa bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Tuan Mudaji memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Para tetua berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Suara mereka rendah, dan semangat mereka rendah. Jejak keputusasaan masih melekat di hati setiap orang. Semua orang tahu bahwa Gunung Tianzu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. 2385 Menunggu adalah hal yang paling menyiksa. Apalagi ketika tidak ada harapan dalam menunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Empat jam kemudian, tepat sebelum fajar. Itu adalah momen tergelap hari itu. Namun, pada saat itu, cahaya merah darah yang menyilaukan muncul di langit malam utara. Astaga! Cahaya merah darah, yang panjangnya lebih dari belasan mil dan tampak seperti pisau tajam, melesat melintasi langit malam seperti kilat dan menuju ke arah pegunungan pilar surga. Hanya dalam 10 detik, cahaya merah darah yang menyilaukan tiba dan berhenti di langit di atas pilar pegunungan surga. Setelah lampu merah darah memudar, 12 kapal perang hitam pekat yang panjangnya ribuan kaki muncul dan berbaris di langit malam. Aura dingin dan mematikan turun dari langit dan menyelimuti area seluas seribu mil. Melihat hal ini, para murid pilar pegunungan surga yang bersiaga tinggi segera mengirimkan sinyal serangan musuh dan membunyikan bel. Seketika, ribuan murid dalam keadaan siaga tinggi dan waspada tinggi. Para diakon juga memberi perintah kepada para murid untuk menggunakan kekuatan dharma mereka dan mengaktifkan susunan pelindung secara maksimal. Astaga! Perisai cahaya lima warna dalam radius 200 mil tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang menghancurkan bumi. Langit malam di sekitar pilar pegunungan surga langsung menyala. Semua orang melihat ke langit dan menatap kapal perang dengan dingin dan marah. Retakan, retakan, retakan! Kapal perang terkemuka membuka pintunya yang berat. Seorang Heaven Punisher dengan baju besi emas melangkah keluar dari pintu dan mendekati haluan kapal perang. Dia adalah Wakil Jenderal An Yu dan ada empat penjaga lapis baja hitam di belakangnya. An Yu meletakkan tangannya di atas pedang di pinggangnya dan melihat ke bawah ke pilar pegunungan surga. Melihat bahwa semua orang di pilar pegunungan surga berada dalam kewaspadaan tinggi seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, dia segera mengungkapkan cibiran mengejek. Hehehehe, cacing pilar pegunungan surga, dengarkan. Armada Heaven Punisher ada di sini. Malam ini adalah hari kematianmu. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Cepat berlutut dan menyerah adalah pilihan paling bijak. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya nyaring dan jernih serta sedalam guntur. Para murid pilar pegunungan surga semuanya gusar dan semangat juang mereka melonjak. An Yu melihat tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang menyerah, jadi dia melanjutkan, Reptil, apakah kamu masih berharap Jitian Sing dapat segera kembali untuk menyelamatkanmu. Jangan pernah memikirkannya, Jitian Sing dikepung oleh para ahli klan saya dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika kamu berani melawan, aku akan mengirim kalian semua untuk menemaninya dalam kematian. Mendengar kata-katanya, ekspresi banyak murid di puncak pegunungan pilar surga menjadi semakin marah. Semua orang mengatupkan gigi dan mata mereka menjadi lebih tegas. Untuk waktu yang lama, An Yu telah bertarung dengan Jitian Sing berkali-kali dan dikalahkan berkali-kali. Ia bahkan terluka parah dan harus memulihkan diri dalam waktu yang lama sebelum pulih. Hatinya dipenuhi kebencian dan kemarahan, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang, dia secara pribadi memimpin armada untuk menyerang pegunungan pilar surga. Dapat dikatakan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Sensasi balas dendam membuatnya bangga. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan pilar pegunungan surga. Sebaliknya, dia menikmati reaksi semua orang yang tidak berdaya dan putus asa. Di saat yang sama, pintu kapal perang lainnya terbuka. Beberapa kapten berbaju besi perak berjalan ke depan kapal perang dan melihat ke arah pegunungan pilar surga. Salah satu dari mereka menjadi tidak sabar dan mengirimkan transmisi suara ke An Yu. Wakil Jenderal An, Jitiansing tidak ada di sini. Mengapa Anda harus berbicara omong kosong dengan semut-semut ini? An Yu melirik kapten itu dan mencibir. Haha, kamu hanya tahu cara menyerang dan menerobos barisan musuh. Bagaimana kamu bisa memahami perasaan memiliki mutiara kebijaksanaan di tanganmu dan perasaan seekor kucing bermain-main dengan tikus? Saya suka melihat ekspresi kebencian dan ketidakberdayaan reptil tersebut. Pertama, hancurkan kemauan mereka, lalu biarkan mereka mati dalam keputus asaan. Itu adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Kapten lainnya menimpali dengan senyum puas di wajah mereka. Kapten yang ditegur tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk kembali ke kapal perang. An Yu tidak melupakan instruksi Jenderal Long Fu. Dia tidak membuang waktu lagi dan buru-buru memberi perintah untuk menyerang. Prajurit, ratakan pilar pegunungan surga dan hancurkan tanah suci seni bela diri ini. Membunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Saat suaranya jatuh, sebelas kapal perang menyala dengan cahaya merah tua dan memancarkan aura destruktif. KKK. Ratusan moncong meriam hitam muncul di kedua sisi setiap kapal perang. Kapal perang ini menyesuaikan arahnya dan mengarah ke pegunungan pilar surga. Pada saat berikutnya, ribuan sinar cahaya merah gelap ditembakkan dari banyak moncong meriam dan meledak menuju puncak pegunungan pilar surga. Bum-bum-bum-bum. Pilar cahaya merah tua yang menghancurkan bumi menghantam penghalang cahaya lima warna, menyebabkan serangkaian suara yang menghancurkan bumi meletus. Pada saat itu, arrai kubah surgawi dalam radius 200 mil mengalami pukulan yang menghancurkan. Perisai cahaya yang tebal dan kokoh hancur berkeping-keping di tempat, dan ratusan retakan dan lubang muncul. Sinar cahaya merah darah yang kuat menerobos perisai lima warna dan menghantam bangunan di puncak gunung. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh bangunan dan istana hancur menjadi debu. Bahkan tembok yang rusak pun tidak tersisa. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Seluruh pilar pegunungan surga bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung, dan banyak batu serta tanah runtuh. Sebelas kapal perang menembak pada saat yang sama dan meledakkan arrai kubah surgawi. Arrai gunung pelindung tingkat dewasemu ini bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah perisai cahaya lima warna hancur, ratusan murid yang berkumpul di dojo semuanya mengalami serangan balik. Tubuh semua orang bergetar hebat. Darah muncrat dari lubang mereka dan mereka menjerit kesakitan. Bahkan ada banyak murid dengan kekuatan lebih lemah yang pingsan karena sok. Anyu melihat ke bawah ke puncak gunung. Ketika dia melihat sejumlah besar muridnya pingsan, dia mencibir. Hehehe, semut yang lemah. Baru sekarang kamu tahu rasa takut dan putus asa. Sudah terlambat, biarpun kalian berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Anda adalah murid Ji Tianxing. Anda harus mati sepuluh kali, seratus kali. Anyu mencibir dengan bangga. Wajahnya dipelintir karena kedengkian. Para murid di puncak pegunungan pilar surga dipenuhi dengan amarah. Mereka meraung tanpa henti. Iblis jelek, kamu akan mendapat balasannya suatu hari nanti. Kita bisa dikalahkan dan dibunuh, tapi kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pilar pegunungan surga tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kita hancur berkeping-keping, kita tidak akan menyesalinya. Merupakan kehormatan terbesar untuk menjadi murid pilar pegunungan surga. Bajingan dari penghukum surga, suatu hari, Kenshin akan membalaskan dendam kita. Raungan serak, marah, dan bernada tinggi bergema di langit malam. Antara langit dan bumi, ada lapisan darah yang tebal. Suasana menjadi husyuk dan husyuk. Anyu tertawa lebih kejam. Dia melambaikan tangannya lagi dan memberi perintah untuk menyerang. Sebelas kapal perang di belakangnya melepaskan ribuan sinar merah darah menuju pegunungan pilar surga. Kali ini, pilar pegunungan surga kehilangan perlindungan dari susunan kubah surgawi dan hampir hancur berkeping-keping. 2.386 Pilar lampu berwarna merah darah hendak menelan gunung pilar surga. Pada saat ini, kekuatan bintang ilahi dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar dari kedalaman tanah. Ternyata Taoise Huanglong dan beberapa tetua telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan Star Divine Cauldron. Astaga! Kekuatan bintang yang besar dan tak terbatas dituangkan ke dalam cakrawala besar Arrai, segera membentuk penghalang cahaya perak yang menutupi langit dan menutupi matahari. Silver Light Shield dalam radius 200 mil sama mempesonannya dengan bulan yang cerah. Ledakan, 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 ledakan. Ribuan pilar cahaya berwarna merah darah menghantam penghalang cahaya perak dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Pilar cahaya berwarna merah darah dan penghalang cahaya perak runtuh pada saat yang bersamaan. Miliaran pecahan berwarna merah darah dan perak meledak ke segala arah, tersebar ribuan mil ke langit malam. Seluruh area diterangi dengan cemerlang. Hari itu cerah seperti siang hari. Untungnya, Sky Dome Arrai memblokir pemboman sebelas kapal perang. Namun sayang, ratusan murid terguncang hingga mereka muntah darah dan pingsan di tanah. Dojo yang luas itu dipenuhi mayat. Hanya selusin diaken dan lebih dari 20 murid elit yang tersisa, dan mereka masih mampu bertahan. Di tanah berlapis batu giyok, ada noda darah merah tua di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Pemandangan tragis tersebut membuat suasana husyuk dan menggemparkan antara langit dan bumi semakin intens. Para diaken dan murid yang masih sadar dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Di langit malam, An Yu mencibir lagi. Hahaha, seperti yang diharapkan dari gunung pilar surga, itu benar-benar dapat memblokir salvo kedua dari kapal perang. Sepertinya Jitiansing berupaya keras untuk membangun banyak pertahanan. Namun, saya ingin melihat berapa lama cacing Anda bisa bertahan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya lagi dan memberi perintah untuk menyerang. Meriam dari sebelas kapal perang kembali menyala dengan lampu merah darah. Kekuatan destruktif terakumulasi dan akan menghancurkan seluruh pilar gunung surga di saat berikutnya. Para diaken dan murid di dojo benar-benar putus asa. Banyak dari mereka yang memejamkan mata dan dengan tenang menyambut kematian. Jauh di bawah tanah, Taoise Huanglong dan beberapa tetua sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka meraung dengan marah. Bajingan dari klan penghukum surga, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku bersumpah untuk hidup atau mati bersama pilar pegunungan surga. Penganut Tao Huanglong dengan cepat berteriak, semuanya, jangan gegabuh. Jangan lupakan rencana season. Selain Star Divine Furnace, kami juga memiliki Array Heavenly Deeper dan Eartly Finn Array. Bahkan jika kapilar pegunungan surga dihancurkan, kami akan membuat ras penghukum surga menanggung akibatnya. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya mengeluarkan mana dalam jumlah besar. Jubah kuningnya menari tertiup angin. Tangannya membentuk segel tangan misterius, membentuk sembilan belas segel tangan dalam sekejap mata, mengaktifkan api bintang yang tak ada habisnya. Para tetua lainnya juga menahan amarah mereka dan buru-buru menggunakan mantra mereka untuk membantunya mengendalikan barisan. Seketika, formasi besar bintang biduk surgawi dan formasi besar pemanggil roh iblis bumi diaktifkan. Kedua formasi misterius ini terhubung ke 108 gunung, mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak beberapa juta mil. Sejak dua formasi besar dipulihkan, keduanya tidak pernah benar-benar digunakan. Kali ini, Taoise Huanglong mengikuti instruksi Jitian Xing dan menggunakan kekuatan langit dan bumi dari 108 gunung untuk melancarkan serangan balik yang paling kuat. Kekuatan mengerikan dari langit dan bumi langsung berkumpul di kuali bintang ilahi, diselimuti api bintang yang tak ada habisnya, dan meledak ke langit. Ledakan. Seberkas cahaya lima warna dengan lebar sekitar lima mil melesat keluar dari puncak pegunungan pilar surga dengan cara yang paling kejam. Itu mengeluarkan cahaya paling menyilaukan di langit malam dan kekuatan paling menakutkan. Ledakan. Retakan. Sinar cahaya lima warna berbenturan dengan cahaya merah darah di langit, menciptakan ledakan menggelegar yang bergema di seluruh alam semesta. Ribuan berkas cahaya berwarna merah darah hancur di tempat. Miliaran keping cahaya merah darah tersebar ke segala arah, menerangi langit malam dalam radius 10 ribu mil dan menghilangkan kegelapan tak berujung. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah dengan pilar pegunungan surga sebagai pusatnya. Akibatnya, seluruh gunung dalam radius 5 ribu mil rata dengan tanah. Gunung dan sungai berubah menjadi reruntuhan, dan tanah dipenuhi parit dan lubang dalam yang berguncang hebat dalam waktu lama. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan dunia telah runtuh. Tentu saja, 12 kapal perang di langit juga tidak luput. Semuanya diledakan oleh pancaran cahaya lima warna yang menakutkan. Desir, 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 desir. Termasuk kapal andalan Anyu, kedua belas kapal perang itu hancur berkeping-keping dan jatuh keruntuhan beberapa ratus mil jauhnya. Anyu sama sekali tidak siap. Dia tidak menyangka, semut, di pilar pegunungan surga mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Ketika pancaran cahaya lima warna menerpa, dia berdiri di depan kapal perang dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Secara alami, dia juga diledakan oleh pancaran cahaya lima warna. Baju besi emasnya hancur, dan keempat kakinya hancur. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Organ dalamnya juga hancur, dan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Aura kekuatan sucinya menjadi kacau. Dia terluka parah, dan kesadarannya kabur saat dia terbang beberapa ratus mil sebelum jatuh keruntuhan dan terkubur oleh debu. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk keluar dan kembali ke kapal perang dengan wajah abu-abu. Empat penjaga lapis baja hitam di belakangnya juga terkena pancaran cahaya lima warna dan berubah menjadi abu di tempat. Di sebelas kapal perang lainnya, beberapa kapten berdiri di luar. Mereka terluka parah dan tidak sadarkan diri. Bahkan banyak prajurit lapis baja hitam di kapal perang yang terluka. Dalam sekejap, para prajurit penghukum surga kehilangan semangat mereka, dan pembentukan kapal perang juga terganggu. Pukulan berat yang tak terduga ini membuat semua orang lengah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Untungnya, semua kapal perang tersebut adalah artefak dewa asli dan memiliki pertahanan yang kuat. Jika tidak, pancaran cahaya lima warna akan menghancurkan kapal perang ini. Bahkan para pejuang penghukum surga di kapal perang akan dimusnahkan. Semua orang panik, butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali kedudukan mereka. Astaga! 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 Satu demi satu kapal perang terbang keluar dari reruntuhan dan berkumpul di langit. Pada saat yang sama, pilar pegunungan surga, yang tingginya ratusan ribu kaki, perlahan mulai miring dan runtuh. Bagaimanapun, formasi kubah langit telah dihancurkan, dan kekuatan formasi roh surga dan formasi pembunuh bumi telah habis. Tanpa perlindungan formasi, seluruh gunung tidak dapat bertahan lagi. Itu hanya bisa berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Namun, runtuhnya pilar pegunungan surga juga sesuai dengan harapan penganut Tao Huanglong. Banyak diaken dan murid elit di aula pelatihan juga siap secara mental. Mereka dengan cepat menggunakan teknik mereka untuk menangkap murid-murid yang tidak sadarkan diri di tanah dan memasukkan mereka ke dalam harta dharma khusus. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan murid telah diselamatkan. Para diaken dan murid elit dengan cepat bersembunyi di bawah tanah dan bertemu dengan para penatua. Daois Huanglong juga sudah siap. Dia segera mengaktifkan informasi teleportasi misterius. Astaga! Pusaran cahaya putih yang menyilaukan muncul di bawah tanah. Para diaken dan murid elit melangkah ke pusaran tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, beberapa tetua juga melompat ke pusaran cahaya putih dan menghilang. Daois Huanglong berada di belakang. Dia menatap dingin ke arah kapal perang di langit malam dan meninggalkan kalimat yang penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Pilar pegunungan surga akan mengingat apa yang terjadi hari ini. 2387 Saat Daois Huanglong berbicara, pusaran cahaya putih menelannya juga. Astaga! Dengan kilatan cahaya, pusaran cahaya putih juga runtuh dan menghilang. Gunung pilar surga, yang dulunya dikenal sebagai tanah suci seni bela diri, dengan cepat runtuh. Gunung setinggi 10 ribu zang sudah tidak ada lagi. Itu berubah menjadi debu tak berujung dan batu pecah, membentuk tumpukan reruntuhan. Di antara reruntuhan, beberapa batu batam merah dan ubin hijau terlihat samar-samar. Ada juga patung kensin yang rusak. Asap dan debu yang menutupi langit mengamuk di langit selama satu jam sebelum menghilang. Langit cerah. Hari baru telah tiba, namun pilar gunung surga telah menjadi sejarah. 12 kapal perang berbaris di langit. Para kapten melihat kereruntuhan dengan ekspresi jelek. Meski menang, mereka sama sekali tidak senang. Terutama Anyu, ekspresinya bahkan lebih ganas, dan hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia memaksakan dirinya untuk berdiri di haluan kapal perang dan melihat ke bawah. Dia bergumam dengan dingin, Jitian Sing terkutuk itu. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi kensin. Dia sudah memperkirakan bencana hari ini. Meskipun dia tidak berada di gunung pilar surga, dia masih meninggalkan rencana cadangan yang begitu kuat. Jenderal Long memerintahkanku untuk menyerang gunung pilar surga dan mengambilnya sendiri. Ia juga tertarik dengan legenda kensin dan ingin mempelajari rahasia gunung pilar surga. Namun, pilar gunung surga runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Jenderal Long telah memerintahkan An Yu untuk mengambil alih pilar gunung surga. Sekarang, pilar gunung surga telah hancur total dan berubah menjadi reruntuhan yang tidak berharga. Rencana Jenderal Long gagal, dia tidak bisa mengetahui rahasia kensin. Selain itu, An Yu, para kapten, dan banyak prajurit heaven puniser juga terluka parah. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal tetapi tidak menerima imbalan yang sesuai. Bagaimana mereka bisa bahagia? Namun, yang menghibur An Yu adalah bahwa pilar gunung surga telah menjadi wilayah penghukum surga. Ada ratusan kota, desa, dan ratusan juta orang di kawasan ini. Di masa depan, orang-orang ini akan menjadi budak heaven puniser. An Yu berdiri di haluan kapal perang sejenak sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan 300 prajurit heaven puniser untuk menggali pilar gunung surga. Dia tidak mau menyerah. Dia masih ingin mencari petunjuk dan menjarah beberapa barang dari reruntuhan. Dia percaya bahwa orang-orang di gunung pilar surga telah melarikan diri dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengemas barang-barang mereka. Matahari pagi terbit, dan sinar matahari kemasan menyinari dunia. Jitiansing dan Yun Yao mengendarai naga api mengkilap dan melesat melintasi langit seperti kilat, bergegas kembali ke pegunungan pilar surga secepat mungkin. Keduanya diliputi kekhawatiran akan kelangsungan hidup pilar pegunungan surga. Suwa. Akhirnya, naga api mengkilap melintasi beberapa barisan pegunungan dan kembali ke langit di atas pilar pegunungan surga. Adegan yang menyambut mereka membuat Jitiansing dan Yun Yao gemetar. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Hanya untuk melihat gunung raksasa yang menjulang tinggi dan megah yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki telah menghilang. Yang tersisa hanyalah tumpukan puing. Asap dan debu masih memenuhi udara. Pilar gunung surga yang dulunya husyuk dan sakral telah dihancurkan sedemikian rupa. Para murid pilar pegunungan surga tidak terlihat dimanapun. Hanya 300 prajurit lapis baja hitam dari heaven punising Rache yang sedang menggali reruntuhan dengan hati-hati mencari sesuatu. Melihat pemandangan ini, Jitiansing sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang melonjak. Wajah Yun Yao juga menjadi dingin dan matanya menjadi setajam pedang. Kita masih terlambat satu langkah. Pilar pegunungan surga telah dihancurkan. Tiansing, bukankah kamu sudah membuat pengaturannya? Huang Long dan murid-muridnya pasti sudah lama pergi. Jitiansing menganggup dan menghunus pedang pemakaman surga. Dia berkata dengan nada dingin, murid-muridku seharusnya selamat. Namun, para bajingan dari ras penghukum surga ini telah menghancurkan kerja kerasku selama ribuan tahun. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Yun Yao dengan cepat menyingkirkan naga api berkilau dan menghunus pedang tanpa bayangannya. Dia melihat kedua belas kapal perang di langit dan mengirimkan transmisi suara. Ang Yu dan kapten lainnya semuanya ada di sini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus segera mengakhiri ini. Dipahami, Jitiansing mengangguk sebagai jawaban. Dalam sekejap, dia menyerbu menuju reruntuhan. Hujan pedang. Dia berdiri di atas reruntuhan dengan ekspresi dingin. Tangan kirinya membentuk segel, dan tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman surga. Dia mengarahkannya ke langit. Seketika, puluhan ribu berkas cahaya bintang menyala di langit dan turun seperti hujan meteor. Aura besar menekan dari langit dan menutupi radius seribu mil. Sebelum cahaya pedang berbintang tiba, niat pedang yang sangat tajam menekan seluruh reruntuhan. Di saat yang sama, dua belas kapal perang di angkasa menyadari bahwa situasinya tidak baik. Semuanya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Berdengung. Berdengung. Saat serangkaian suara teredam terdengar, setiap kapal perang membentuk perisai berwarna merah darah untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa kapten yang menyerang Ji Tian Xing dengan pedang dan pedang di tangan mereka. Itu Ji Tian Xing. Dia kembali. Bunuh dia. Jenderal secara khusus meminta kepalanya. Hanya dengan membunuh Ji Tian Xing kita dapat benar-benar menyelesaikan misi kita. Orang ini membunuh banyak orang kita. Jika kita tidak memotongnya, kita tidak akan bisa melampiaskan kebencian kita. Para kapten meraung dan menyerang Ji Tian Xing dengan niat membunuh. Namun, Ji Tian Xing mengabaikannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan 10 ribu pedang cahaya bintang dan menghantamkannya ke reruntuhan. 300 prajurit lapis baja hitam merasakan bahaya kematian. Mereka langsung lari panik dan berteriak putus asa. Ledakan. 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 Detik berikutnya, puluhan ribu pedang cahaya bintang raksasa membanjiri reruntuhan dengan kekuatan penghancur. Setiap prajurit lapis baja hitam terkena setidaknya selusin pedang cahaya bintang raksasa. Saat ledakan yang memekakan telinga terdengar, para prajurit lapis baja hitam dihancurkan berkeping-keping oleh pedang cahaya bintang raksasa satu demi satu. Reruntuhan itu juga menjadi debu oleh pedang cahaya bintang raksasa, meninggalkan kawah dalam selebar 300 mil. Asap dan debu tak berujung menutupi ribuan mil dan tidak menghilang dalam waktu lama. Lebih dari setengah dari 300 prajurit lapis baja hitam terbunuh oleh hujan pedang. Hanya sekitar 30 dari mereka yang masih hidup. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dan segera dibunuh oleh Yun Yao. Ketika para kapten dan banyak penghukum surga melihat 300 prajurit dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri, mereka terkejut dan berseru tak percaya. Tidak ada yang mengira Ji Tian Xing bisa menggunakan gerakan membunuh yang merusak seperti itu. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Setelah tertegun sejenak, kenam kapten menahan keterkejutan di hati mereka dan menyerang Ji Tian Xing dengan niat membunuh, melancarkan pengepungan. Ji Tian Xing buru-buru menggunakan tubuh tiran naga langit dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk bertarung dengan para kapten. Meskipun ilmu pedangnya sangat indah dan tak tertandingi, dia bisa muncul dan menghilang seperti hantu. Namun, lawannya punya keunggulan dalam hal jumlah. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk terus menetralisir serangannya. Setelah bertukar lebih dari selusin gerakan, Ji Tian Xing tidak menang. Maksa mundur. Yun Yao mengkhawatirkan keselamatannya. Dia dengan cepat bergegas untuk bertarung di sisinya. 2.388 Dalam waktu singkat, Ji Tian Xing dan Yun Yao masih bisa melawan dan tidak bisa dikalahkan. Namun, An Yu dengan cepat mengirim empat kapten untuk bergabung dalam pertempuran. Sebanyak 10 kapten di alam Dewa Bela Diri bergabung untuk mengepung Ji Tian Xing dan Yun Yao. Tekanan pada pasangan itu meningkat pesat. Ji Tian Xing hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya dan menggunakan formasi pedang penyegel surga. Pertempuran menjadi semakin sengit. Formasi pedang menyelimuti ruang dalam jarak seribu mil. Pedang raksasa berbintang memancarkan cahaya dingin yang menyelaukan. Cahaya warna-warni kekuatan Dharma dan cahaya ilahi berwarna merah tua menutupi langit sejauh ribuan mil. Ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu, menyebar dalam radius 10.000 mil. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah dan menyapu daratan dalam jarak ribuan mil. Pegunungan dan hutan di sekitarnya rata dengan tanah dan berubah menjadi pasir halus dan debu. Meskipun Jitiansing dan Yun Yao telah menggunakan seluruh kekuatan dan kartu truf terkuat mereka, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Jitiansing. Namun, mereka bukanlah dewa perang. Bagaimana mereka bisa melawan pengepungan 10 dewa bela diri? Situasinya telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Jitiansing dan Yun Yao tidak dapat menahan serangan tersebut. Mereka dipukul mundur oleh masa dan luka-luka mereka semakin parah. Setelah beberapa saat, keduanya dipukuli hingga babak belur. Jubah mereka berlumuran darah. Sebaliknya, 10 kapten tidak terluka atau hanya terluka ringan. Jitiansing dan Yun Yao tidak punya pilihan selain mundur dan melarikan diri ke selatan. An Yu tetap berada di kapal utama dan mengamati pertempuran dari ketinggian di langit. Ketika dia melihat Jitiansing dan Yun Yao terluka parah dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, dia tertawa puas dan suasana hatinya sangat baik. Kejar mereka, hari ini, kita harus membunuh Jitiansing apapun yang terjadi. 10 kapten menerima perintah dan mengejar dengan sekuat tenaga. Mereka sepertinya tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Jitiansing. Jitiansing dan Yun Yao terus berteleportasi di langit. Setiap kali melintas, mereka dapat melintasi jarak 300 mil. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya. Saat ini, 10 kapten yang mengejar mereka juga dipisahkan. Dua kapten terkuat memimpin dan mengejar mereka. Mereka sekarang berada kurang dari 20 mil jauhnya dari Jitiansing dan istrinya. Delapan kapten lainnya berada di belakang mereka, puluhan mil jauhnya dari Jitiansing dan istrinya. Kedua kapten yang memimpin terlalu ingin membunuh Jitiansing. Mereka terlalu tidak sabar. Bagaimanapun juga, membunuh Jitiansing adalah kontribusi yang sangat besar dan akan sangat dihargai oleh jenderal penakluk naga. Mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk mengejar Jitiansing, tapi lupa melindungi diri mereka sendiri. Bagi mereka, Jitiansing dan Yun Yao bagaikan anak panah di akhir penerbangan mereka. Hidup mereka tergantung pada seutas benang, dan mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun pada saat ini, Jitiansing, yang tampak melarikan diri dengan panik, tiba-tiba berbalik dan menembakkan seberkas cahaya kemasan. Desir. Seberkas cahaya kemasan melintas di langit dan langsung sampai di depan seorang kapten. Kapten itu terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena cahaya kemasan di dadanya. Bam! Dengan suara teredam, armor perak yang dia kenakan ditembus. Sisik di dadanya hancur dan bola cahaya kemasan menyelaukan meledak. Puluhan pecahan sisik bercampur daging dan darah berceceran di langit. Kapten, yang berada di alam Dewa Beladiri LV3, dibunuh oleh belati terbang pembunuh dewa di saat kecerobohan. Kapten lainnya melihatnya dengan matanya sendiri. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Upil matanya mengerut dan dia tampak ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Jitian Singh, yang terluka parah, akan memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Dia langsung terpana di langit. Dia tidak berani mengejar mereka dengan gegabuh dan mengambil sikap bertahan. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Singh mengeluarkan jimat teleportasi dan membacakan mantra untuk mengaktifkan jimat tersebut. Bam! Jimat emas itu terbakar menjadi abu. Cahaya putih menyelaukan menyala dan menyelimuti dirinya dan Yun Yao. Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, keduanya menghilang ke udara tipis dan berteleportasi sejauh 2000 mil. Saat ini, sang kapten sepertinya telah terbangun dari mimpi dan wajahnya penuh penyesalan. Dia melepaskan rasa ilahi untuk mencari keberadaan Jitian Singh dan Yun Yao tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada jejak Jitian Singh dan Yun Yao dalam radius 1000 mil. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Setelah beberapa saat, delapan kapten lainnya menyusul. Semua orang melihat ke langit yang kosong dan mencari sekeliling. Mereka semua bingung. Eh, bukankah Jitian Singh dihentikan oleh Anda? Kemana dia pergi? Kami baru saja melihat Jitian Singh. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Orang itu pasti menggunakan kartu truf dan melarikan diri. Kapten Kiyue, bagaimana Anda membiarkan Jitian Singh lolos dari pengawasan Anda? Semua orang mengelilingi Kapten Kiyue, mengajukan pertanyaan sekaligus. Ekspresi Kapten Kiyue sangat jelek dan dia buru-buru menjelaskan, Jitian Singh masih memiliki jurus mematikan. Dia langsung membunuh Kapten Guang Wu dalam satu gerakan dan kemudian berteleportasi. Kapten lainnya tidak mempercayainya dan mengajukan keraguan mereka satu demi satu. Itu tidak mungkin. Jitian Singh sudah lama terluka parah. Ya. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jitian Singh penuh luka dan hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jitian Singh bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Kapten Guang Wu secara instan dalam satu gerakan? Jika Jitian Singh benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya lebih awal dan bahkan terpaksa melarikan diri karena panik? Kapten Kiyue, mungkinkah Anda sengaja mencari alasan untuk menutupi kelalaian Anda dalam menjalankan tugas? Wajah Kapten Kiyue langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot dan dia berteriak dengan marah, omong kosong. Kursi ini ingin mencabik-cabiknya. Bagaimana mungkin aku gagal dalam tugasku? Saat semua orang membuat keributan, An Yu bergegas ke kapal perang. Dia keluar dari kapal perang dan mendatangi kerumunan dengan ekspresi dingin, tatapannya menatap tajam ke arah Kapten Kiyue. Kiyue, di mana Jitian Singh? Kapten Kiyue tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang baru saja terjadi dari awal. An Yu segera mengerutkan kening dan berteriak dengan marah dengan ekspresi dingin, bajingan. Apa gunanya punya banyak sampah? Jitian Singh telah dipukuli hingga mengalami luka serius, kekuatannya menurun drastis, tetapi kalian tetap membiarkan dia melarikan diri. Jika kita tidak bisa menghilangkan akar rumput liar hari ini, dia pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan di masa depan dan membawa masalah besar bagi kita. Kiyue, kursi ini akan melaporkan masalah ini kepada Jenderal dan meminta pertanggung jawabanmu karena tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Setelah menjatuhkan dua kalimat ini, An Yu menjentikan lengan bajunya dengan marah dan berbalik dan terbang kembali ke kapal perang. Bebek matang itu terbang menjauh. Dia sangat marah dan tidak mau. Setelah itu, dia memimpin armada dan melaju tinggi di langit, mencari jejak Jitian Sing dan Yun Yao kemana-mana. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao telah melarikan diri jauh. Bahkan jika An Yu dan yang lainnya berpencar dan mencari dalam radius 100 ribu mil, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah enam jam, rencana untuk mengepung dan membunuh Jitian Sing telah gagal, dan An Yu menyerah sepenuhnya. Dia hanya bisa membawa armadanya kembali untuk merebut kembali berbagai kota dan sekte di pegunungan pilar surga. Jika dia ingin mengambil alih pilar pegunungan surga untuk dirinya sendiri, itu tidak akan semudah menghancurkan pilar pegunungan surga. Ini akan memakan waktu lama. Paling tidak, dia harus menghancurkan sembilan sekte dan delapan belas vaksi terlebih dahulu sebelum mengambil alih banyak kota. Setelah menguasai kota-kota tersebut, mereka akan mampu menjarah sumber daya dan harta karun berbagai kota dan memperbudak ratusan juta orang. Setelah pertempuran ini, wilayah Heaven Punisher meningkat secara eksponensial, lebih dari dua kali lipat ukurannya. 2.389 Selatan Pegunungan Pilar Surga Sekitar 300 ribu mil jauhnya, ada ngarai sepanjang seribu mil yang disebut lembah jiwa pahlawan. Meski hari sudah siang dan matahari bersinar terang di langit, ngarai masih gelap, dingin, dan sunyi. Ngarai yang dalam dan tenang dipenuhi dengan batu kilangan dan semak belukar, yang tertutup oleh awan tebal dan kabut. Pada saat ini, beberapa prajurit manusia berjubah ungu sedang berdiri di atas batu hijau besar dan memandang ke langit di luar ngarai. Tetua berjubah ungu ini adalah tetua dari pilar Pegunungan Surga. Pemimpinnya mengenakan jubah daois kuning aprikot. Dia adalah daois huanglong. Dia mengelus janggutnya dengan tangan kiri dan memegang kocokan ekor kuda emas dengan tangan kanannya. Ekspresinya setenang air, tapi ada sedikit kecemasan di matanya. Para tetua merasa cemas dan mau tidak mau bertanya, yang abadi, menemui kita. Hebat abadi, sudah setengah hari sejak formasi teleportasi mengirim kita ke sini. Jika armada alien mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon, pasti mereka akan menemukan kita di sini. Jelas sekali bahwa formasi teleportasi misterius di bawah pilar Pegunungan Surga dibuat oleh Ji Tian Xing. Ketika pilar Pegunungan Surga runtuh, semua murid memasuki formasi teleportasi dan dipindahkan ke lembah jiwa pahlawan yang berjarak 300 ribu mil jauhnya. Karena formasi teleportasi itulah daois huanglong, sesepuh, diakon, dan murid dapat mempertahankan hidup mereka. Namun, sudah setengah hari sejak mereka tiba di lembah jiwa pahlawan, namun Ji Tian Xing belum juga muncul. Kekhawatiran dan kecemasan di hati mereka semakin dalam seiring berjalannya waktu, menyiksa saraf mereka. Taois huanglong mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia menatap ke langit dan berkata dengan tenang, guru adalah dewa yang dapat melihat masa depan dan meramalkan masa depan. Dia telah meramalkan bahwa pilar Pegunungan Surga akan menghadapi bencana hari ini. Oleh karena itu, guru telah membentuk formasi teleportasi ilahi agung di bawah tanah untuk terhubung ke lembah jiwa pahlawan. Tempat ini berjarak 300 ribu mil dari Pegunungan Pilar Surga. Bahkan dewa perang tidak akan bisa menemukan kita dengan cepat. Jangan khawatir, kita akan aman selama 3 sampai 5 hari. Yang terpenting sekarang adalah menghibur para murid dan menyembuhkan luka mereka secepat mungkin. Seorang penatua berjubah ungu bertanya, yang abadi, para murid sedang menyembuhkan luka-luka mereka. Kondisi mereka sudah stabil. Grandmaster sudah lama tidak muncul, dia juga belum memberikan perintah apapun. Mungkinkah kita akan terus menunggu di sini? Para tetua lainnya juga memiliki pertanyaan yang sama dan mengangguk setuju. Pendeta Tau Huanglong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan sungguh-sungguh, guru hanya memperlakukan tempat ini sebagai tempat perlindungan sementara kita. Bagaimana dia bisa membiarkan kita tinggal di sini selamanya? Jangan khawatir, saya sudah mengirimkan pesan kepada guru. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi guru akan memberikan kita jawaban dan instruksi yang jelas. Mendengar kata-katanya, para tetua merasa lebih nyaman. Itu bagus. Selama Grandmaster tidak menyerap pada kita, kita masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama kita bekerja keras dan bekerja keras, cepat atau lambat kita akan bisa membalas dendam. Grandmaster adalah seorang dewa. Dia pernah menjadi raja yang saleh yang bisa bergerak tanpa hambatan melintasi galaksi. Apa yang harus kita takuti? Dalam beberapa dekade lagi, ketika leluhur bela diri memulihkan alam dewanya, dia akan mampu membalas dendam dan membunuh semua penghukum surga terkutuk. Semua orang berdiskusi dengan kemarahan yang wajar. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan semangat juang. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya kemasan kemerahan terbang dari Cakrawala. Astaga! Dalam sekejap mata, seberkas cahaya kemasan tiba di atas ngarai. Taoise Huanglong dan para tetua lainnya terkejut dan segera bersiap. Ketika mereka melihat ada naga api mengkilap di seberkas cahaya kemasan, mereka lengah. Segera, naga api mengkilap disingkirkan. Seorang pria muda dan seorang wanita muda yang jubahnya berlumuran darah mendarat di ngarai dan datang kehadapan Huanglong dan para tetua lainnya. Ketika mereka melihat mereka berdua, Huanglong dan tetua lainnya sangat bersemangat dan terharu. Mereka segera membungku untuk menyambut mereka. Salam, Tuan dan Nyonya. Salam, Guru Besar. Mereka adalah Jitiansing dan Yun Yao. Jitiansing merasa lega saat melihat Huanglong dan tetua lainnya tidak terluka. Dia mengangguk sedikit dan berkata, semuanya, silakan bangkit. Dia memandang Huanglong Daoise dengan ekspresi bermartabat dan bertanya, ketika saya kembali ke pilar pegunungan surga, gunung itu telah runtuh menjadi reruntuhan. Apakah semuanya berjalan lancar? Apakah semua murid telah dipindahkan dengan aman? Daoise Huanglong dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia menjawab dengan hormat, Guru, saya mengikuti instruksi Anda dan meledakan arrai kubah langit, arrai roh surga, dan arrai pembunuh bumi. Kami tidak hanya menghancurkan pilar pegunungan surga, tetapi kami juga melukai banyak penghukum surga. Bahkan Anyu dan beberapa kapten rilem dewa bela diri lainnya terluka parah. Adapun para murid, mereka semua telah memasuki formasi teleportasi dengan aman dan dipindahkan ke sini. Juga, gudang harta karun dan sumber daya budidaya sekte kami diorganisir tiga hari yang lalu. Semuanya dibawa keluar. Dia berhenti dan tersenyum. Sederhananya, semua orang dan harta telah dipindahkan. Kami tidak meninggalkan sehelai rambut pun untuk penghukum surga. Ji Tian Xing tampak bersyukur. Dia mengangguk dan berkata, Ya, Anda melakukannya dengan baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan kerugian. Di mana para muridnya, apakah mereka bersembunyi di gua bawah tanah? Pendeta Tao Huanglong menjawab, Ya, mereka semua terluka parah. Mereka sedang menyembuhkan luka mereka di dalam gua. Ji Tian Xing memerintahkan tanpa ragu-ragu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Segera kumpulkan semua orang. Aku akan membawa semua orang ke gua dunia lain. Kami akan hidup mengasingkan diri di sana dan memulihkan diri. Ketika sekte kami cukup kuat, kami akan kembali dan membalas dendam pada Heaven Punisher. Taoise Huanglong dan para tetua lainnya tampak senang dan penuh harap. Mereka buru-buru pergi untuk menyampaikan perintah itu. Segera, ribuan murid berkumpul di lembah. Ji Tian Xing mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memasukkan semua orang ke dunia pedang. Kemudian, dia mengeluarkan menara emas kecil dan membacakan mantra untuk menyuntikkan seberkas cahaya kemasan ke dalamnya. Astaga! Menara emas kecil memancarkan cahaya putih dan membentuk pintu cahaya di depannya dan Yun Yao. Keduanya melangkah ke pintu cahaya berdampingan dan menghilang dalam sekejap. Astaga! Saat berikutnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao terbungkus dalam cahaya putih dan muncul di altar Dewa Iblis di tingkat kelima pagoda 9 surga 10 absolut. Level ini masih cerah dan bersih. Delapan belas patung Dewa Iblis di altar masih tetap megah dan bermartabat seperti biasanya. Keduanya berdiri di formasi ilahi luo besar dan benar-benar santai. Bagaimanapun, hanya ruang internal pagoda ilahi yang benar-benar aman. Ji Tian Xing tidak membuang waktu dan dengan cepat mengucapkan mantra untuk mengaktifkan formasi Dewa Luo Agung. Yao Yao, pergi ke tingkat ke-6 dan pulihkan diri dalam pengasingan. Saya akan pergi ke pagoda ilahi tingkat pertama dan menetap di sana. Jelas sekali, dia sudah merencanakan untuk menempatkan murid-murid pilar pegunungan surga di tingkat pertama pagoda ilahi. Yun Yao menganggup dan berkata, cederamu juga sangat serius. Pergi dan segera kembali, luangkan waktu untuk memulihkan diri dan berkultivasi. Kemudian, dia melangkah ke pintu terang dan memasuki ruang terdistorsi di tingkat ke-6. 2.390. Di tingkat pertama menara Jiutian Suluo. Itu adalah ruang yang luas dan gelap. Di tengahnya ada sebuah persegi dengan radius 10 mil, dikelilingi oleh deretan rumah dan bangunan. Saat Ji Tiansing pertama kali datang ke sini, ada patung orang suci yin yang dialun-alun. Ada dua pohon pinus mati di sudut alun-alun. Ada meja dan bangku batu giyok di bawah pohon. Ada ribuan rumah dan istana yang mampu menampung seratus ribu orang. Namun, tidak ada seorang pun. Pada akhirnya, Ji Tiansing menemukan segunung tulang di aula utama. Di gunung tulang itulah dia menemukan mutiara. Itu dibentuk oleh kesadaran ilahi dari rakyat biasa. Tentu saja, ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang Ji Tiansing telah kembali ke tempat ini, dia ingin menempatkan murid-murid pilar pegunungan surga ke dalam ruang ini. Dia berdiri di atas kotak hitam. Matanya menembus kegelapan dan mengamati rumah dan bangunan di sekitarnya. Meski banyak rumah dan istana yang bobrok, hal itu tidak menjadi masalah. Pengrajin suku roh bumi dan murid gunung Tian Zhu akan dapat memperbaikinya dengan cepat. Ji Tiansing melepaskan kesadaran ilahinya dan menutupi seluruh ruangan. Dia memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa ruang ini benar-benar aman, dia membuka dunia dengan pedang dan membiarkan orang-orang di gunung Tian Zhu keluar. Astaga! Astaga! Daois Huanglong, para penatua, dan Diaken adalah orang pertama yang tiba di alun-alun. Semua orang terkejut sesaat. Setelah menggunakan Divine Sense mereka untuk mengamati situasi sekitar, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut dan penasaran. Hei, di mana ini? Ruang ini gelap, tapi ada banyak bangunan kuno. Mungkinkah itu reruntuhan? Kispiritual langit dan bumi di sini berlimpah. Jika cukup aman, itu adalah tempat terbaik untuk hidup dalam pengasingan. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan saling berbisik. Setelah seratus nafas, ribuan murid juga tiba di alun-alun. Semua orang terluka parah dan putus asa, namun tetap tertib dan tidak berantakan. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata dengan nada bermartabat, ruang ini adalah tingkat pertama dari pagoda ilahi kuno. Pagoda ilahi tersembunyi di alam rahasia. Bahkan dewa perang tidak dapat menemukannya. Sangat aman bagi semua orang untuk hidup terpencil di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, anggota pilar pegunungan surga akan tinggal sementara di sini. Saya berharap semua orang dapat bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Suatu hari nanti, kami akan membangun kembali gunung pilar surga dan memusnahkan para penghukum surga untuk membalas dendam. Suara yang dalam dan kuat menyebar ke seluruh alun-alun, bergema di ruang gelap. Ribuan murid terpengaruh oleh kata-kata Jitian Sing. Darah mereka melonjak dan hati mereka dipenuhi harapan. Jitian Sing menunjuk ke gedung-gedung dalam kegelapan dan berkata, ada ribuan rumah dan istana di sini, lebih dari cukup untuk ditinggali semua orang. Meski banyak rumah yang bobrok, saya akan kirim orang untuk memperbaikinya. Sebentar lagi, Huang Long dan tetua lainnya akan mengatur akomodasi bagi para murid sehingga mereka dapat menyembuhkan luka mereka secepat mungkin. Taoise Huang Long dan beberapa tetua buru-buru membungkuk dan berkata, Ya, Tuan. Jitian Sing menyelesaikan instruksinya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Taoise Huang Long menyusulnya dan mengirimkan suaranya kepadanya, Guru, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Jitian Sing berhenti dan menoleh ke arahnya, bertanya, ada apa? Huang Long menjawab dengan hormat, Guru, meskipun kami telah mengosongkan perbendaharaan pilar pegunungan surga sebelum kami pergi. Kami juga telah mengumpulkan semua sumber daya dan membawa semuanya ke sini. Namun, saya memperkirakan secara kasar bahwa sumber daya budidaya hanya cukup untuk digunakan sekte kami selama sekitar 8 tahun. 8 tahun. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berpikir, saya tidak membutuhkan 8 tahun, paling lama 2 tahun, saya pasti dapat pulih ke alam ilahi. Mungkin, saya akan memiliki cara untuk memusnahkan Heaven Punisher saat itu dan saya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Namun, dia masih harus memberikan penjelasan kepada Huanglong untuk menstabilkan moral para murid. 8 tahun masih merupakan waktu yang lama. Saya akan memikirkan cara untuk menemukan atau menjarah lebih banyak sumber daya. Anda hanya perlu memerintahkan dan mendidik para murid. Saya akan mengurus sumber daya budidaya. Taoise Huanglong menghela nafas lega dan mengangguk, saya mengerti. Kemudian, dia mengeluarkan kristal putih keperakan seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya yang lebar. Tuan, saya telah mengikuti instruksi Anda dan mengambil asal usul tungku bintang ilahi. Naga hitam, Qian Yue, dan inti kristal bintang masih berada di kristal asal dan tidak terluka. Ji Tian Xing mengambil kristal putih keperakan dan melihat memang ada dua titik cahaya kecil di dalamnya. Mereka adalah naga hitam dan Qian Yue. Selain itu, ada juga star crystal core seukuran buah kenari. Origin crystal seukuran kepalan tangan ini telah menyusut beberapa ratus ribu kali dan sangat kental. Ji Tian Xing hanya bisa mengembalikannya ke keadaan semula setelah dia selesai menyiapkan susunannya dan bersiap sepenuhnya. Dia mengambil inti kristal asal dan memberikan beberapa instruksi kepada Tawis Huanglong sebelum dia berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing kembali ke lantai lima pagoda dewa. Dia berdiri di altar dewa iblis dan melihat ke delapan belas patum dewa iblis di sekitarnya. Altar ini adalah inti dari pagoda dewa dan telah dilengkapi dengan arrai dewa asal. Meskipun altar memiliki kekuatan ilahi yang kuat, namun tidak cocok untuk memelihara inti kristal asal. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian melihat ke arah kubah Ola. Ada diagram bintang besar di kubahnya, menunjukkan langit berbintang yang tak terbatas. Dia tahu betul bahwa puluhan ribu titik cahaya bintang terbentuk dari bintang sungguhan. Diagram bintang ini sebenarnya adalah langit berbintang dengan radius 1 miliar mil. Hanya raja dewa yang bisa memadatkannya miliaran kali dan menyimpannya di pagoda dewa ini. Bibir Jitiansing membentuk senyuman saat dia merasakan energi bintang tak berujung yang terkandung dalam diagram bintang. Dengan energi bintang yang begitu besar, itu akan cukup untuk memadatkan beberapa ribu tungku bintang. Jika saya mengatur susunannya di sini, saya dapat dengan cepat memulihkan Star Divine Furnace. Saya bahkan dapat menyempurnakan inti kristal bintang dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengambil keputusan, dia terbang ke tengah Ola dan mengeluarkan enam artefak sage dan ratusan batu roh kelas tertinggi untuk menyiapkan susunannya. Enam artefak sage adalah inti dari susunannya dan ratusan batu roh adalah simpulnya. Mereka tersebar di Ola. Jitiansing sepenuhnya fokus pada casting Arrai. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan puluhan ribu sinar kekuatan Dharma untuk segera mengatur susunannya. Waktu berlalu tanpa suara. Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Arrai bintang siklus surgawi dengan radius 10 ribu kaki akhirnya dipasang. Meskipun susunan ini tidak besar dan hanya versi yang disederhanakan, susunan ini jauh lebih padat. Tidak masalah menggunakannya untuk mendukung kristal asal Tungku Ilahi. Jitiansing mengeluarkan kristal asal seukuran kepalan tangan dari Tungku Ilahi dan meletakkannya di tengah susunan. Dengan demikian, inti kristal asal secara otomatis menyerap energi bintang dari susunan dan berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dua jam kemudian, inti kristal asal telah meluas hingga diameter 10 ribu kaki, memenuhi seluruh susunan. Energi bintang susunannya kurang, sehingga ia menyerap energi dari diagram bintang. Dengan kekuatan bintang yang tidak ada habisnya, kuali tersebut juga terbakar dengan api bintang. Kian Yue dan naga hitam, yang tertidur lelap, perlahan-lahan terbangun. Jitiansing menggunakan rasa ilahinya untuk berbicara dengan mereka berdua sebentar dan menjelaskan situasi saat ini. Kemudian, dia pergi dengan pikiran tenang dan pergi ke pagoda Dewa Tingkat 6. Dewa Tingkat 6. Dewa Tingkat 6. Dewa Tingkat 6. Terima kasih.